Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Kansai TV Reaksi Ada berita yang sangat viral, Jumat kemarin India meluncurkan pesawat antariksa ke bulan Jumat 14 Juli, nah jika ini berhasil, ini akan membuat India menjadi negara keempat yang mampu melakukan itu Setelah Amerika, Uni Soviet, atau Rusia sekarang, dan Cina Nah, perlu waktu satu bulan lagi pesawat candrayaan 3 yang bernilai 75 juta USD Untuk mencapai kutub selatan bulan pada Agustus mendatang Ya, diperkirakan tanggal 23 atau 24 Agustus ya, lebih dari satu bulan baru bisa meluncur atau mendarat di bulannya Peralatan candrayaan mencakup sebuah pendarat untuk menurunkan sebuah kendaraan penjelajah Candrayaan sendiri artinya adalah kendaraan bulan dalam bahasa Sangsekerta Ya, kutub selatan adalah tempat yang mendapat perhatian khusus karena para ilmuwan percaya di tempat itu ada air Ini prestasi yang luar biasa sekali Ya, tanggal 14 Juli kemarin berhasil roket India itu terbang Dan kemungkinan besar ya, kami ulang lagi Akan mendarat di bulan kalau berhasil misi ini tanggal 23 atau 24 Agustus ya Luar biasa India, mereka tidak berbicara tentang mobil lagi ya Udah roket, udah ke bulan, jauh sekali ya Nah, demikian informasi kali ini Mudah-mudahan Anda suka, like, subscribe channel ini Mudah-mudahan Indonesia di masa yang akan datang Mungkin bisa juga, tidak hanya kereta cepat Mobil distrik juga bisa membuat roket seperti yang dilakukan India Mudah-mudahan misi ini berhasil Menjadi negara yang keempat Amerika, China, Rusia atau Unispied Dan sekarang India Ya, sekali lagi bagi Anda yang suka, like, subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.